Anda kembali bersama kami di Newsline, tadi sebetulnya kita masih ingin melanjutkan ya perbincangan bersama dengan Rumah Batik Badelau. Iya, terbatas begitu. Tapi mudah-mudahan Pak Ishak dan Mbak Rika terus produktif dan menghasilkan karya-karya indah dari Rumah Batik Badelau. Dan kita beralih ke informasi berikutnya pemirsa. Pemerintah Kabupaten Sragen, Jawa Tengah memiliki kebijakan unik dalam mengawasi pemudik yang tidak melakukan karantina mandiri. Pemkap Sragen mempersilahkan gugus tugas tingkat desa untuk mengkarantina warganya di salah satu rumah kosong yang diakini warganya berhantu. Coba kita lihat inilah sebuah rumah kosong milik desa yang dikenal sebagai rumah hantu karena lama tidak berpenghuni. Nah, rumah ini akan digunakan untuk karantina paksa pemudik bandel yang masih tidak menaati aturan isolasi mandiri selama 14 hari. Kebijakan melakukan karantina paksa di rumah kosong tersebut ditempu pemerintah desa sepat kecamatan Masaran Sragen. Karena saat gas COVID-19, desa masih menemukan ada pemudik yang membandel dan mengabaikan peringatan petugas untuk melakukan isolasi mandiri selama 14 hari. Padahal seluruh pemudik yang datang di desa sepat diwajibkan menandatangani surat kesanggupan melakukan karantina mandiri. Ya, mengapa lantas diambil kebijakan unik mengkarantina pemudik bandel di rumah hantu? Ya, kita tanyakan langsung pada Mulyono, Kepala Desa Sepat Sragen, Jawa Tengah. Selamat siang, Pak Mulyono. Pak, apa betul masih banyak warga yang membandel begitu? Sampai saat ini sudah ada berapa banyak para pemudik yang dikarantina di sana sih, Pak? Ya, Alhamdulillah pada siang hari ini sudah ada tiga orang pemudik yang tidak mencahati peraturan alias bandel. Ngeyel, Pak. Karena sudah disesuai dengan aturan perlawan COVID-19 dan pemerintahan bahwa diharuskan untuk isolasi mandiri di rumah masing-masing selama 14 hari. Oke, ternyata setiap dua hari sekali dikunjungi dengan perlawan COVID-19, ternyata masih ada yang berkeliaran alias Dulan. Ada tiga orang yang namanya, yang pertama, Rokim, asal perantuan dari Jakarta. Yang kedua, Ari, asal perantuan dari Kalimantan Timur. Yang ketiga, Heri Susanto, asal perantuan dari Lampung. Karena tiga menindahkan aturan dari reksesan COVID-19, akhirnya tiga orang tersebut ditindahkan ke isolasi mandiri disiapkan oleh pemerintah kita sepatu. Terima kasih, Pak. Baik. Pak Mulyono, yang membuat penasaran ini kenapa diisolasinya di rumah hantu? Maksudnya apa ini dinamakan rumah hantu? Ya, terima kasih, Pak. Rumah itu tidak lama, sekitar 8-10 tahun tidak ditempati. Dulunya rumah itu gudang tas plastik anyaman. Untuk membuat tas anyaman, kebetulan gudang itu punya saya sendiri. Yang akhirnya lama tidak ditempati, katanya orang-orang sekitar sering ada hantu atau sering melihat hitam besar-hitam besar itu, Mbak. Ya, Pak Mulyono, tapi selama dikarantina di rumah hantu ini, bagaimana juga dengan pengawasan yang dilakukan oleh dinas kesehatan setempat? Atau juga hapus kesempat setempat? Apakah pengawasannya cukup ketat juga di sana? Untuk pengawasannya dari relawan kami COVID-19, setiap harinya stand back di rumah isolasi ini. Dan juga setiap harinya bidang bisa untuk mencengguh, mempertanyakan keadaan dan kondisinya itu, Mbak. Baik. Pak Mulyono, selama warga Anda dikarantina, ini apakah mendapatkan asupan makanan, kemudian juga mendapatkan kunjungan dari dinas kesehatan setempat? Ya, terima kasih, Mbak. Alhamdulillah untuk makanan sesuai apa yang kita makan. Semuanya kita makan enak, si PP itu juga makan enak untuk asupan-asupannya sesuai kesehatan. Dan juga untuk belum ada bidang-bidang dari dinas kesehatan. Baik. Tapi kalau Pak Mulyono melihat cara seperti ini cukup membuat efek jera bagi warga lainnya atau para pemudik lainnya berdatangan ke kota seragian, ini seperti apa, Pak? Ya, Alhamdulillah, Mbak, untuk program saya ini dengan relawan. Setelah ada tiga orang yang dimasukkan ke rumah isolasi atau rumah hantu, masyarakat yang mau pulang, saya nilai itu ada efek jera-nya. Karena apa, setiap ada keluarganya yang merantau, pasti datang ke rumah saya atau ke pusko, tanya. Nanti kalau anak saya pulang, di isolasi di rumah hantu, Pak. Kalau anak yang panjang menurut, tidak, Pak. Tapi harus menuruti aturan dan perintah dari relawan COVID-19. Baik. Pak Mom, ini terakhir ya. Pesan apa yang akan Anda, yang ingin Anda sampaikan kepada warga Anda yang mungkin masih berada di luar seragian dan punya niatan untuk pulang kampung pada saat Ramadan dan Idul Fitri? Ya, terima kasih, Mbak, untuk seorang-orang kita. Saat ini yang belum pulang kampung, saya mohon tidak usah pulang dulu karena apa, bisa menjaga dirinya sendiri, keluarga yang di rumah, sejarahnya, dan warga masyarakat sekitarnya. Dan juga mudah-mudahan virus COVID-19 ini segera hilang dari Indonesia, bisa umumnya satu dunia. Saya kerasikan lagi, mudah-mudahan, khususnya di pemerintahan desa sepat dan juga pemerintahan kabupaten seragian, bisa bersinergi bareng-bareng siap rukun untuk memerangi dan pencegahan virus corona. Dan juga untuk pemerintahan desa sepat dan pemerintahan kabupaten seragian, siap melawan virus corona. Terima kasih, Mbak. Baik, Pak Mulyono, Kepala Desa Sepat, Seragian. Terima kasih sudah bergabung bersama Newsline. Mohon tetap jaga kesehatan, Pak Mulyono. Terima kasih, semoga selain banyak warga yang tidak mudik ya ke desa sepat ini khususnya, karena serem juga kalau harus dikarantina di rumah berhantu.